Halo guys, balik lagi dengan gue Ricky di Superhero Fanbase Di kesempatan kali ini gue mau review seorang superhero ya Sosok superhero dari Britannia Raya atau Inggris Dan dia adalah Captain Britain ya Buat kalian yang suka baca komik Marvel nih pasti tau lah Ini soalnya juga bukan karakter baru ya Ini karakter udah cukup lama ya guys Dari tahun 70an juga sudah ada ini Captain Britain Oke mau tau gimana keseluruhan kita untuk review si Captain yang satu ini Check this out Oke guys, ini dia Captain Britain ya Ini gue demen banget nih Apa namanya, figure ini ya Gak tau kenapa Padahal karakternya gak gitu gue kenal Cuma tau skill lebat aja Alasan gue demen karena bodinya bagus Bulky gini ya, dan mencetnya juga bagus ya Terutama untuk logo disini, lionnya nih Dan untuk face-nya ya, face-nya bagus banget Gue demen nih, superhero-superhero dengan topeng-topeng seperti ini ya Masked mask seperti ini Ini kayak ada logo bendera Inggris gitu ya Sekilas, sekilas Oke ini kayak Batman ya, sekilas ya matanya ya putih, hitam gitu Dan ini ada motif menerai Inggris Ini pas banget ya Untuk logonya ini keren Nyatu dengan desain kostumnya Sekilas beltnya nih mirip Captain America yang klasik ya, yang vintage Oke, sepatu bootnya mantap Keren banget nih Ini kayak postur pegulat ya Pressler gitu ya Ini ada dua titik Buat mungkin buat stand base, colok ke stand base gitu ya Kalau kalian punya stand base kayak stack egg gitu mungkin bisa Oke, kita langsung ke artikulasinya aja Untuk artikulasi biasa ya guys ya Bisa 360 derajat Atas-bawah bisa Oke Miring dikit Tilt Oke Ininya juga Bisa nih Atas-bawah, kiri-kanan ya Ball join karena ya Jadi ngemen luas Ininya double join, sikutnya Sikutnya double join Jadi bisa sampai sini Untuk apa namanya Pergelangan tangan Bisa nekuk Bisa muter juga 60 derajat Ininya App crunchnya bisa tekuk Bisa gini Bisa nekuk banget Bisa sampai Segini juga Ada beberapa level ya Ininya bisa Apa namanya Waste-nya nih Pinggangnya juga bisa Diputer Tapi kalau terlalu puter 360 derajat Takutnya loncer ya guys Hati-hati ya Ininya bahan karet guys Beltnya ya Untuk kaki juga Cukup bagus nih Ini lumayan seret ya Pas gue dapet Emang loose Oh ya for info Ini gue dapet di toys fair Kemarin guys 2020 ya Ini gue beli di Robert Chandra Atau Obed Ini gue dapet Harga 200 ribu Jadi di lapak sebelahnya tuh Bukan lapak sebelahnya persis ya Beberapa block dari dia Ini ada yang jual Kondisinya MESB ya Segel Ada buff Itu harganya 275 Cuma Gue coba Lihat-lihat yang lain dulu ya Karena gue nawar tuh Harganya pas gitu kan 275 Gue liat-liat yang lain Muter-muter dikit Akhirnya gue dapet nih Yang loose 200 Walaupun selisih harga 75 ribu Cuma kan gue gak Gak butuh Dusnya dan buffnya juga ya guys Jadi buat apa juga Buat 75 ribu Gue buang duit Buat hanya Dus dan buffnya aja Karena gue gak pake juga gitu kan Jadi ya gue pilih Yang 200 ribu ini Karena emang gue Emang Collector loose ya Untuk Marvel Legends ya guys Oke Terus Selanjut Oh iya Kakinya belum ya Kakinya Biasa double join Keninya Dan ininya Standar ya Bisa gini TL Bisa Turun naik Enkelnya ya Tapi Naiknya ya Sebisa segini guys Nggak puding yang besar ya Kayak ini belakangnya Wah ini sih catnya rapi ya guys ya Dan masih seret nih Sendih-sendihnya nih Mantap Callback nih Jualannya Oke 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 paling Segitu dulu guys Review Singkat Marvel Legends Captain Britain ya Di episode kali ini Nantikan Episode-episode Superhero fanbase berikutnya ya Yang pastinya Kita gak akan Selalu mereview mainan ya Karena gue udah cukup lama juga nih Gak mereview komik Apalagi sekarang Lagi ada BBW ya BBW itu Big Web Big Bad Wolf Di IceBSD Deket banget dari rumah gue Cuma mungkin gue baru bisanya Senin ya Hari ini ya Ini gue syutingnya Senin Nanti kita kepoin Kita liput Gimana keseruan BBW ya Big Bad Wolf Di IceBSD Dan nanti gue akan Coba Meliput Atau Men-shoot Komik-komiknya ya Itu Kemarin gue liat di grup MLMS ID ya Grup WA itu Gila sih Baik yang share Komik-komiknya tuh Racun-racun semua ya guys Dari Act of Apocalypse Dari X-Men Itu banyak banget ya Dan dunia DC juga Justice League Batman Superman Woodruman Green Lantern Itu semuanya banyak Coba nanti Kayaknya sih Gue bakal keracunan Cuma gue harus Kontrol juga ya guys ya Mungkin gue hanya beli 3 atau 5 lah ya Tapi gue juga mungkin Gak datang di 1 hari ya Mungkin Ini kan soalnya kan Sampai tanggal Kalau gak salah tanggal 16 ya 10 harian lah ya Oke Pokoknya kita liat aja Gimana keseruannya nanti Pokoknya surprise Buat kalian ya Para subscriber Setia Superior Fanbase And thank you for watching Please like, comment, share, and subscribe And see you on the next episode Bye Bye